Pemirsa pengusahaan nasional Hairul Tanjung kerap mendapat pertanyaan yang sama setiap menjadi pembicara di sejumlah forum. Dalam kunjungannya kali ini ke Sumatera Utara, ia kembali menyatakan belum berniat mencalonkan diri menjadi presiden. Berbicara di hadapan 400 orang yang menghadiri promosi bukunya, Hairul Tanjung berbagi pengalaman dengan generasi muda. Hairul Tanjung menceritakan dirinya melihat bagaimana repotnya menjadi presiden seperti SPY, yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam filosofi hidupnya, ia menilai dirinya adalah prajurit dan siap menjalankan takdir yang sudah ditentukan sang maha kuasa. Yang menjadi presiden menurutnya adalah tugas mulia, namun menjadi pengusaha juga tak kalah baiknya. Saat ini ia fokus pada usahanya dan mengajak lebih banyak orang menjadi pengusaha. Dia pun berharap bukunya yang berjudul Hairul Tanjung searah singkong dapat menjadi inspirasi untuk berwira usaha.